Intro Karyawan KPUD Majalengka kini mulai disibukan dengan penyortiran kotak suara yang akan dipergunakan pada Pilkada Serentak 2018 yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dan dalam Pilkada kali ini diperlukan 2.382 kotak suara untuk pemilu Kada Majalengka dan pemilu Kada Jawa Barat. Edward Ruspendi, petugas KPUD Majalengka berhasil mensortir 1.500 kotak suara yang rusak di KPUD Majalengka mulai disortir kelayakannya. Sekitar 50% kotak suara yang ada di KPUD Majalengka dipastikan layak digunakan. Serta bilik suara yang diperlukan pada hari H sebanyak 8.768 bilik akan segera dikirimkan dari Provinsi Jawa Barat. Mayoritas kerusakan kotak suara yang disortir oleh petugas diantaranya mengalami rusak pada bagian engsel dan gembok. Serta dilakukan upaya pembersihan karat karena terguyur hujan pada sebagian kotak suara yang disimpan di depan kantor KPUD Majalengka. Hari ini dan beberapa hari kebelakang kita sudah melaksanakan penyortiran atau verifikasi untuk kebutuhan di setiap TPS dalam hal ini kotak dan bilik suara. Nah kotak suara yang kemarin hasil daripada stok top 6 yang hari ini kita kumpulkan itu sejumlah 5.500. Untuk kepentingan 2.192 TPS ditambah dengan 26 PPK di mana per TPS itu 2 TPS karena 2 EPN yaitu Pilgub dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV